Pernyataan dan komentar Soimah Pancawati kembali menjadi sorotan publik Bagaimana tidak, wanita yang kerap disapa dengan nama emai Soimah itu mengaku berang dengan kelakuan para peramal yang suka banget ramal kehidupan rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar Baru-baru ini Soimah Pancawati juga ikut bereaksi dengan ramalan Anthony yang meramal bahwa rumah tangga pasangan yang dikenal dengan nama Leslar akan segera bercerai dalam tahun ini Bahan penyanyi pemilik lagu Bang Jono itu tak sunggan mengatakan bahwa Anthony merupakan peramal sepijok Sebelumnya, seperti yang diketahui, pernikahan Rizky Bilar dengan Lesti Kejora menjadi sasaran empuk para peramal untuk menerawang masa depannya usai kasus KDRT Banyak peramal yang mengungkapkan pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan berakhir dengan perceraian Salah satu paranormal yang meramalkan hal itu adalah Anthony Ramalan Anthony pun disampaikan kepada Rizky Bilar oleh seorang warganet di media sosial Tubei, udah rame lagi peramal Anthony, R akan berakhir hidupnya Terus bulan 5 ini akan ribut yang lebih besar lagi akan bercerai sama Lesti Bilar tadi malem gak ada di buber Alimarin Karena Bilar meeting katanya, di hotel sama selingkuhannya, bunyi DM seorang warganet ke Rizky Bilar Rizky Bilar pun membalas pesan dari warganet tersebut lewat sebuah instastories yang diunggah pada kamis yang lalu Ayah Muhammad Leslar Al-Fatih itu mengungkapkan bahwa percaya dengan ramalan adalah musyik dan menduakan Allah Pistik Farbu Ramalan kok dipercaya? Salah satu dosa yang gak diampuni itu adalah syirik Jawab Rizky Bilar Pria berusia 27 tahun itu juga menyindir para peramal yang mengklaim bisa melihat masa depan seharusnya bisa masuk manjalah Forbes Karena bisa memprediksi naik turunnya saham hingga kripto Namun, Rizky Bilar menduga bahwa para paranormal itu hanya memanfaatkan nama-nama besar figur publik demi sebuah popularitas Mereka hanya mengungkapkan keburukan-keburukan orang lain untuk mencari ketenaran Tapi ini kan gak, itu MAH yang jelas bukan ramal, NG Gibah itu MAH Lagian kalau beneran baca karakter seseorang, masa ia hal negatif yang ada pada orang tersebut, imbuhnya Kalau ada naku ramal baca orang terus yang diungkap yang jelek-jeleknya doang, fix tipu-tipu Exposure Hunter itu MAH, ungkapnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!